Ternyata dari keluarga yang ditengokli itu, tanda kemerapanan... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka menggelar rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2018 Rabu pagi. Berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangka, ditetapkan sebanyak 200.251 mata pilih dengan rincian 102.551 orang laki-laki dan 97.700 orang perempuan. Pemurangan sekitar hampir 1.000 lebih. Ada di DPT tidak berubah lagi nanti pemurangan? Kalau DPT tidak berubah lagi. Pemurangan itu kenapa? Pemurangan itu memang lebih banyaknya didominasi oleh ganda, ganta. Antara ada Kabupaten, kemudian ganda antar kecamatan, bahkan ganda di dalam kelurahan atau desa. Jadi ada yang terdaftar di TPS I, di TPS II, A-IV, terdaftar lagi. Itu harus kita pilih, dipastikan, dipanggil. Dalam perbaikan data pemilih, ada pengurangan hampir 1.000 lebih pemilih dari data pemilih sementara karena banyaknya pemilih yang ganda. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ainus melaporkan.